Oke Assalamualaikum Ketemu lagi di channel saya Budi SV77 Hari ini saya mau Kasih kabar Baik ya Buat teman-teman yang mau daftar gokar Ada program Ini Program referral lagi ya Kemarin Alhamdulillah Ada berapa yang aktif ya 12 kalau gak salah ya Dari referral yang saya kasih itu Nah ini ada lagi nih Khusus Jabodetabek ya Jabodetabek Berlaku sampai dengan Juli Berarti Sebulan ya Sebulan setengah dari video ini Terbit ya Lebih ya Ya satu bulan lebih lah pokoknya ya Pokoknya terakhir tanggal 31 Juli Ada pendaftaran baru ya Mitra gokar Untuk Jabodetabek Syarat-syaratnya Nih syarat-syaratnya ya Warga negara Indonesia Belum pernah terdaftar menjadi Mitra gokar sebelumnya Kalau misalkan Punya akun Gojek Motor itu Gak bisa itu Harus resen dulu ya Keluar dulu Resen Nah setelah itu baru bisa Daftar Gokar gitu ya Terus Minimal kendaraan itu 1000 cc ya 1000 cc ya Ya pokoknya Kayak Hila Agia Itu bisa itu KTP EKTP SIM A STNK asli Yang masih berlaku Buku rekening tabungan Atas nama sendiri Jadi gini Ini kan Daftar dulu Ini kan belum Daftarin mobilnya dulu Ini cuma daftar Orangnya aja dulu Gitu Nah nanti kalau udah Udah Dipanggil Ada dapet SMS Nah itu nanti Di dalam SMSnya itu Ada Ada Berkas-berkas yang harus Dibawa gitu ya Kayak SKCK Atau STNK Terus mobilnya Dan segala macem lah Disitu ya Gitu Untuk sementara ini Cuma daftar aja dulu Gitu Diterima apa enggak Gitu ya Gak langsung daftar Mobilnya Misalnya mobilnya belum ada Gitu Aduh Ini ada Ada orderan lagi Misalnya mobilnya belum ada Bisa Nanti Minjem mobil Saudara dulu Atau Minjem Mobil temen ya Pokoknya Daftarin dulu Nanti Setelah itu Mobil itu bisa Dini Bisa diganti Bisa ditambahkan Di aplikasi Gokar Itu bisa ditambahkan Lupa Enggak dimantiin Tadi Yaudah Lanjut nanti Oke lanjut lagi Tadi sampai mana Sampai mobil Jadi mobil Jadi mobil BCA 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 atau CMB BCA atau CMB Itu bisa ya Bisa langsung Cair Jadi pendapatan kita hari ini Ditarik hari ini Langsung cair Gitu ya Caranya kayak gini Pendapatan ya Nah langsung nih Ini saldo kita nih Ini saldo kita nih Pendapatan kita yang saldo nih ya Langsung tarik ke bank Udah langsung masuk Tapi kalau Bank BRI Itu Jam kerja Gitu ya Pokoknya Kalau apalagi Sabtu gitu ya Withdraw Sabtu Bisa-bisa Senin Masuknya Gitu Makanya Kalau BCA itu langsung CMB juga langsung Gitu Makanya Kalau bisa ya Kalau bisa BCA Nah Terus Ya Ada yang buat ngakalin Bisa caranya Bisa Kalau emang gak ada BCA Gini caranya Jadi Ditarik dulu Ditarik dulu ke Gopay Iya kan Tarik dulu ke Gopay Nah terus Dari Gopay Transfer ke bank Caranya Gini Nah Langsung klik bayar Nah ini langsung nih Masukin Bank tuh Yang Ke rekening bank nih Yang rekening bank ya Nah Ini udah Langsung aja Masukin lah Kalau rekening saya kan Ini Langsung transfer Misalnya transfer ke rekening saya nih Nah Udah Langsung transfer Berapa Cuman kena biaya Gitu ya Kena biaya 2500 per transaksi Gitu Tapi langsung Cair Gak usah nunggu-nunggu Caranya kayak gitu Kalau yang gak bisa transfer Upgrade Apa namanya Gojeknya di upgrade ke premium Gak bayar kok Cuman pakai KTP aja gitu Itu ya Itu ya Ya nanti kalau kurang jelas Jadi boleh lah Tanya-tanya saya Terus Cap Cap gak usah ya Cap itu buat Barang Mobil barang Kayak gobok Pokoknya Kayak yang inilah Apa Buat angkutan Kalau gak salah Itu Opsional Pas jips Setelkan juga ada Ya kalau ada Kasih aja Gak apa-apa SKK itu juga Buat Gue armada Gak ngerti lah Itu Gak usah Itu pokoknya Nah Terus Ini linknya nih Nanti linknya Saya bagi Saya kasih Via DM ya Nanti terus Pastikan Mitra mencantukan Nomor telepon Anda Pemberi rekomendasi Nah itu ya Nanti masukin nomor saya Ke Pemberi referral Namanya Nama saya Gitu Nah gitu ya Jadi Daftar aja Kalau yang mau daftar Daftar Yang gak Yang gak Usah Gitu Terus Ini Kenapa Gokar Buka Lowongan terus Gitu Ya karena Ini Apa Banyak yang Orang lama itu Udah gak aktif lagi Atau Banyak Yang Sortir Sortir Terus gak bunyi Bunyi Gitu kan Jadi Kekurangan armada Gitu Modelnya Nah sekarang itu Yang gak Sortir itu Udah berat banget ya Enggak dikasih Gak bunyi-bunyi Ini saya dari Dari tadi Ini gak bunyi-bunyi Kan Karena saya masih Sortir Makanya ini Mulai sekarang Ya Mau saya ambil semua Gitu loh Soalnya Kalau udah nyortir itu Udah berat banget lah Udah gak Gak bisa lah Gak bisa Diandalin lagi Gitu Pokoknya ya Buat temen-temen Yang mau serius Mau Fokus kerja Gokar Online Gokar ya Itu Harus Ambil semua Kalau mau Dapat penghasilan Apalagi yang Redding-redding mobil Itu Harus ambil semua Walaupun 10 ribu 12 ribu Harus ambil semua Kalau Ngencel sekali aja Kemarin ada yang Ada subscriber yang Ngedm saya Dia gara-gara Ngencel sekali Seharian Sampai besok Gak dikasih orderan Gitu ya Udah pasti putus asa itu Ya jangankan Yang orang baru Orang lama aja Kayak saya ini Gak bunyi-bunyi Kan sampai sekarang Pokoknya Ambil semua Pokoknya Perkiraan itu ya Kalau dari pagi Sampai jam 6 Sampai jam 6 lagi Itu Kira-kira 600-an dapet 500-600 dapet Kotor ya Ya kalau lagi Hoki Ya bisa lebih Kalau gak kena macet Bisa lebih Ya tergantung Kalau misalkan Sampai ini Jam 9 Jam 10 Malam Ya beda lagi Tapi jangan terlalu Diporsir Karena Bahaya Kena badan Kalau terlalu Morsir itu Ya hari ini Hari ini Kita Kejar Tapi kalau besoknya Gak bisa kerja Tambah rugi Gitu loh Jadi mendingan Diatur aja Waktunya Itu temen Saya itu Dia Onbeatnya Dari jam 6 pagi Sampai jam 6 sore Udah pulang Gitu ya Jam 5 sore Udah pulang Dapetnya ya Rata-rata ya 500-600 gitu Gitu Ya udah Dia segitu Udah cukup Gitu ya Pokoknya Diatur jam kerjanya Kalau misalkan Diporsir Takutnya Ke badan ya Karena Kena AC terus Terus Apa Duduk terus Itu juga Gak bagus Gitu ya Kalau yang Buat iseng-iseng Sampingan Buat iseng doa Ya terserah Bebas gitu ya Bebas-bebas aja Gitu Tapi kalau Mau serius Yang mau Bener-bener kerja Itu harus Ini ya Harus Ambil semua Kalau mau Dapet kerjaan Jangan sampai Cancel Atau ngelewatin Itu Pasti udah Gak bunyi lagi Gitu Ya Apa Gojek itu Ya kayak gitu Udah Terus aja Buka Lowongan terus Karena Buat Menyinggirin Orang-orang Yang gak Produktif Gitu ya Kayak saya Ini gak produktif Mungkin Mau disingkirin Bukan disingkirin Jadi kayak Model kayak Kekurangan armada Gitu loh Jadi gak bunyi-bunyi Udah lah Akhirnya Dia buka Anak baru Nah Kalau anak baru Itu kan Pasti jatahnya Dapetnya yang kecil-kecil Jarang anak baru Dapet yang Hargo 100 ke atas Itu jarang-jarang Pasti dapetnya Yang kecil-kecil Buat di auspek dulu Gitu ya Tapi ya tetap Harus di jalanin Saya dulu juga Ngalamin kayak gitu Dulu saya Saya ambil semua itu Lumayan sih Rata-rata ya 500-600 Dapet Kotor gitu ya Mungkin ya bersihnya 300 lah Bersihnya Lebih bisa Kalau Bener-bener Kerja Keras itu ya Ya kalau Merasa gak worth it Ya jangan Kerja di Online Gitu Kalau jangan Emang worth it Ya Jalanin Gitu loh Soalnya kan Resikonya banyak Di jalan Kayak Ya banyak lah Pokoknya resiko Di jalan itu banyak Terus Penyusutan mobil itu Juga gede Gitu ya Kalau udah dipakai Online kayak gini kan Jualnya juga Gak bisa tinggi Gitu ya Pokoknya Mobil ini Menyusut lah Menyusutnya Drastis lah Kalau buat online Bukannya harus dipikirin Terus buat yang Mau kredit Saya gak bisa jawab Kalau ngasuran Berapa-berapa itu Gak bisa jawab Tergantung orangnya Makanya Kalau ditanya Kredit bisa Gak bisa Gak bisa jawab Saya Ntar saya bilang bisa Ternyata Gak bisa Terus mobil ditarik Saya yang kena Ya kan Sebenernya ya Kalau orang rajin Rajin bener nih Konsisten gitu ya Sampai Sampai berapa tuh Sampai 5 tahun Ngeredit ya Terus ya Aktif gitu Ambil semua Ya bisa Langsuran 3 juta Juga bisa Gitu Karena pendapatan Rata-rata ya 10 juta Ya 8 ke atas lah Pokoknya Bersih itu ya Omset ya Sekitar 15 Gitu Bisa Tapi kan Namanya orang kan Gak tau Apa namanya Ini udah berdorot lagi Aduh Buset dah Kondisi orang kan Gak tau ya Gitu Online kayak gini tuh Tergantung kondisi juga Kondisi badan Kayak gimana Gitu Buset dah Nih kayak gini nih Jemputnya jauh Padahal nganterin Jika situ juga Nah itu udah Itu udah resiko Di jalanan ya Sebenernya saya Ini cancel aja nih Gak apa-apa nih Berdebah Jauh Jauh Gitu ya Terus Kalau yang Ada lagi Opsinya Jadi Ada tuh Yang menyewain mobil Nyewain mobil Sepaharian gitu ya Harian Lepas Itu Ya gak tau lah Entah itu Saudara Atau Emang ada Apa Orang yang Punya mobil Banyak Ada loh Di Surabaya itu Ada orang yang Dia itu Khusus Khusus nyewain Ke driver online Setiap hari Cuman 100 ribu Gitu Setiap hari 100 ribu Itu sampai Kadang-kadang Dia sampai Punya mobil Punya mobil lagi Karena apa Kreditnya dibayarin Sama driver Gitu loh 3 juta Kan 3 juta 3 juta Asurannya Udah dibayarin Sama driver Sampai 5 tahun Selesai Gitu ya Kalau minjem 150 Mahal Mahalan Tapi gak tau ya Mungkin ya Pokoknya sekitar 100 sampai 150 ya Gofleet aja 125 Gofleet 125 Kalau 150 Itu terlalu Mahal 4 juta setengah Sebulan Jangan Dibikir kecil Iya kecil Sehari Kali sebulan Ya kan 4 juta setengah Yang ngangsur Sendiri aja Kalau menurut saya 100 ribu Itu udah Standar lah Bagus gitu ya Kalau Sampai lebih dari itu Ya agak berat 125 aja Jadi 3 juta 750 Ya kan Nah itu perlu Perhitungkan ya Kalau ada 100 ribu Sehari Saya juga mau Ntar saya pakai Mobil itu aja Itu ya Pokoknya Semangat Pokoknya Kalau yang Mau Bener-bener Mau kerja Online Ya ambil Semua Gitu ya Kalau misalkan Buat iseng-iseng Ya bebas Kalau mau Berpengasingan Kayak gitu ya Kalau Sortir-sortir Sudah gak kayak dulu Dulu sortir masih enak Sekarang udah gak bisa Ini info aja nih Nanti itu akhirnya ya Gak bunyi Bunyi sehari Gak bunyi Ya kalau ada akun yang lain sih Masih mending Masih ada yang bunyi Gitu kan Kalau cuman satu Terus gak bunyi-bunyi Manyuna ya Ada sehari yang gak dikasih Bahkan saya tembak ya Saya suruh Nitik gitu ya Set tujuan Dari Tempat dia nongkrong Ke bandara Saya tembak dari jauh Di deket titiknya dia Gak masuk Tuh coba Saking parah Cah itu Makanya Jangan Ini Jangan cancel-cancel Ya Saya juga mau insub ini Tapi ya gak tau Tadi juga barusan cancel Aduh Ya Jemputnya jauh gitu loh Ya Resiko sih emang Bener Berat Tapi ya Kerja ya kayak gitu ya Ada enak ada enggak Udah sih Itu aja Mudah-mudahan Pada keterima ya Terus saya juga gak janji Itu bisa keterima apa enggak Saya cuman Nyampain Itu aja Apa Eh dapet ya Pancoran pik Dari 8 juta Pokar baru bunyi tuh Saya cuman nyampein Yang dikirim Yang dikirim sama Saya gak update Saya gak upload Karena Kemarin saya pulang kampung Terus repot di kampung Jadinya Apa Videonya juga Kurang lah Kemarin saya bikin Apa Di kampung Cuman Inilah kurang lah Gitu lah pokoknya ya Pokoknya Kurang memuaskan Jadi Gak saya upload Jadi gitu aja Video dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Barokah Buat keluarganya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu asfal Bermanfaat Bermanfaat